Masih panggilan, panggilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di jurnal perjalanan kembara pada episode kelima Buat kawan-kawan yang belum nonton episode sebelumnya Saya sarankan nonton dulu ya Supaya ceritanya nyambung Pagi menjelang kabut masih sangat tebal sekali Tadinya saya ingin berangkat pagi-pagi sekali Melanjutkan perjalanan ke Inde Tapi ternyata bersembunyi di balik selimut Lebih mengasihkan kawan Inilah enaknya jalan sendiri Kita jadi bebas mengatur waktu dan tujuan sendiri Tanpa harus berdepat dengan rekan seperjalanan Tepat jam 8 pagi Saya memulai perjalanan ke Inde Dari Bajawa jarak yang harus saya tempuh Sekitar 126 km Kalau menurut informasi dari Google Map Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 3,5 jam Jalur yang saya lewati ya khas Daratan Flores Yang didominasi oleh bebatuan keras Namun pemandangan jadi menarik Ketika saya sampai di daerah Penggajawa Saya melihat pantai dengan bebatuan yang sangat menarik Saya menghentikan laju motor sebentar Dan mampir ke salah satu pantainya Tidak ada pelang nama ataupun tanda lainnya disitu Yang menarik buat saya adalah bebatuan yang ada di pantai ini Banyak yang berwarna biru menarik itu Seperti yang dijual oleh tukang-tukang aquarium gitu Setelah puas foto-foto Saya melanjutkan perjalanan kembali ke kota Inde Sampai di Inde hari sudah siang Tujuan saya adalah mencari warung makan Karena lapar sekali waktu itu Oh iya Inde ini termasuk daerah DNTT yang terdapat banyak masjid ya Masjid dan gereja disini hidup berdampingan Tak heran jika Pancasila yang menjadi dasar negara kita itu Lahir dari perenungan Bung Karno di kota ini Ketika dalam masa pengasingan Sepertinya umat beragama disini juga saling menghargai Tak heran jika Pancasila yang menjadi dasar negara kita itu Lahir dari perenungan Bung Karno di kota ini Ketika dalam masa pengasingan Tujuan pertama saya waktu itu adalah rumah pengasingan Bung Karno Rumah inilah yang ditempati Pak Karno Bersama istrinya Ibu Inggit Ganarsih Dan juga ibu mertuanya Ibu Amsi Selain itu ada juga Ratna Juwami dan Kartika Anak angkatnya Pak Karno Beliau tinggal di rumah ini selama 4 tahun Sejak 1934 hingga 1938 Memasuki area rumah pengasingan Bung ini Kita akan banyak menemukan bukti sejarah Buat kalian yang tertarik dengan sejarah Pasti akan senang sekali mampir ke tempat ini Ada pemandu yang siap menjelaskan segala hal juga kok Yang menarik saya justru sumur di belakang rumah Dan juga ruang semedinya Bung Karno Saya minta izin untuk duduk sebentar di tempat meditasi Bung Karno itu Dan diizinkan Wah rasanya itu tenang sekali kawan Melihat saya antusias dengan semedi Bapak pemandu ngasih tau saya Kalau ada tempat yang biasa dipakai Bung Karno untuk merenung Dan ternyata dari tempat itulah Pancasila lahir Saya makin penasaran Dan gak menunggu lama langsung menuju ke tempat itu Namanya Taman Perenungan Letaknya gak jauh kok dari lapangan indeh Saya menemukan patung Bung Karno sedang duduk memandang ke arah laut Tepat di samping pohon sukun Yang dulu sering dipakai Bung Karno untuk duduk di bawahnya sambil merenung Dari hasil perenungan di bawah pohon sukun inilah Pancasila lahir Dan konon kabarnya Pohon sukun ini cabangnya hanya lima aja Hingga saat ini Seperti sila-sila di Pancasila ya Pada tanggal 1 Juni Biasanya kota ND ini ramai sekali Karena pada tanggal itu Negeri ini memperingati hari lahirnya Pancasila Biasanya akan ada upacara bendera Dan pawai kebangsaan di kota ini Selain itu Pada Oktober 2019 lalu Juga diresmikan serambi Soekarno Yang terletak di rumah biara Santo Yosef Di tempat itulah Biasanya Bung Karno menghabiskan waktu Dengan membaca buku Dan berdiskusi dengan para biarawan Saya juga mampir ke kuburannya Ibu Amsi Dan percetakan Arnoldus Yang ada di ND ini Ibu Amsi adalah ibu mertua dari Bung Karno Sementara percetakan Arnoldus ini Adalah tempat Bung Biasa mencetak karcis pertunjukan sandiwara Yang beliau buat bersama perkumpulannya Kelimutu Tonil Club Menarik sih mencari jejak Bung Karno di kota ini Saya juga menemukan bukti Tentang keberagaman DND Di pesantren Wali Sanga Di pesantren ini Saya ketemu dengan Frater Morgan Seorang Frater Katolik Yang menjadi pengajar di pesantren ini Wah ini luar biasa sih kawan-kawan Terima kasih telah menonton Menjelang sore saya melanjutkan perjalanan Ke sebuah kampung adat yang ada di ND Nama kampungnya adalah Wolotopo Letaknya ada di pinggir laut Jalanan menuju ke tempat ini Kita harus menyisir pinggiran pantai Dengan tebingnya yang curam Kampung Wolotopo ini dihuni oleh Sokulio Yang masih mempertahankan adat dan budaya Yang diwariskan oleh leluhur mereka Terlihat juga beberapa kubur batu Yang lengkap dengan menhir dan batu sesaji Untuk para leluhur Pulang dari kampung ini hari sudah malam Jalanan gelap sekali Agak serem sih aslinya Naik motor sendirian di kegelapan malam seperti itu Sampai di ND Saya mencari penginapan Dan beristirahat sejenak Karena besok pagi Rencananya akan melanjutkan perjalanan kembali Keesokan paginya Saya melanjutkan perjalanan ke Moni Mendapat kabar Kalau jalanan rusak karena longsor Ya saya tidak membuat target waktu Kala itu Dan benar saja Di perjalanan saya masih melihat Ada pembangunan di beberapa tempat Dari kota ND menuju ke Moni ini Sebenarnya hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam saja Tapi waktu itu sedang ada proyek perbaikan jalan Jadi jalanannya harus buka tutup dulu Saya beristirahat sejenak Di sebuah warung kecil yang ada di Detosuko Dari situ saya mendapat kabar Tentang pantai Enabara Yang lokasinya katanya tidak jauh dari situ Tapi ternyata skala jauh Antara saya dan mereka berbeda kawan-kawan Setelah lelah dan hampir putus asa Akhirnya saya sampai di pantai yang sepi ini Pantai Enabara Saya tidak berlama-lama di tempat itu Kemudian kembali melalui jalur Yang tadi saya lewati Untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Moni Tapi di tengah perjalanan Saya melihat pelang desa adat Wologai Melihat ginian itu rasanya seperti mendapat kado dari Tuhan Dan ini yang saya senangi dalam setiap perjalanan Desa Wologai ini letaknya ada di pinggir jalan Kalau kita mau menuju ke arah Moni Masyarakat yang ada di desa ini Juga masih mempertahankan tradisi Yang diwariskan dari nenek moyang mereka dulu Hal ini terlihat dari bangunan-bangunan rumah Yang ada di kampung ini Saya disugui secanggir kopi panas oleh salah seorang warga Yang rumahnya saya singgahi Kemudian diajak berkeliling kampung Untuk melihat-lihat ada apa saja di kampung ini Menarik sih Kerama-taman seperti inilah Yang selalu saya rindukan dari setiap perjalanan Sampai di Moni hari masih terang Saya diajak Bang Aris Salah satu kawan baru yang saya temui di warung makan tadi Bang Aris mengajak saya untuk ke kampung atas Karena katanya akan ada pertunjukan tari-tarian dan juga musik daerah Setelah meletakkan sebagian tas di penginapan Saya melanjutkan ikut saja sama dia Ternyata dia malah ngajak saya mampir ke air terjun Yang letaknya nggak jauh dari jalanan Tapi menuju ke sini tuh harus turun anak tangga yang banyak sekali Dan benar saja Ketika saya harus naik lagi ke jalanan Itu ngos-ngosan sekali kawan-kawan Karena banyak sekali anak tangganya dan curam Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke sebuah kampung Yang letaknya ada di trek jalanan menuju ke Taman Nasional Kelimutu Saya lupa nampak kampungnya Sampai di sana ternyata pertunjukan sudah mulai Ternyata mereka sedang menerima tamu wisatawan yang datang Wah menarik sih tarian dan musik yang dimainkan Ternyata pertunjukan sudah mulai Ternyata pertunjukan sudah mulai Pulang dari sana saya mampir ke pemandian air panas Yang biasa digunakan oleh warga untuk mandi di sore hari Lumayan ramai sore itu Karena cuaca dingin jadi asik saling menikmati air panas di tempat ini Malam itu saya tidur agak cepat Selain karena cuaca dingin juga esok harinya saya harus bangun agak cepat Rencana esok pagi saya akan melihat matahari terbit dari atas mencak Kelimutu Jam 3 pagi alarm ponsel saya berbunyi Saya harus bersiap-siap untuk pergi ke Kelimutu Jarak dari Monika Kelimutu gak jauh kok Cuma sekitar 1 jam perjalanan kalau gak salah waktu itu Itu pun sudah sama waktu nunggu di kantor penjualan tiket Karena waktu saya kesana kebagian dan kantornya belum buka Setelah memarkir motor saya memulai pendakian melewati anak tangga semen yang sudah tertata rapi Pelang penunjuk jalan juga sangat jelas Beberapa peraturan juga dipampang di beberapa spot Jadi kita bisa tahu yang boleh dan yang gak boleh dilakukan di Taman Nasional Gunung Kelimutu ini Ternyata sudah banyak orang juga yang mendaki bareng saya kala itu Tujuan utama kita adalah puncak Gunung Kelimutu Dari sana kita bisa melihat tindanya sunrise muncul dengan foreground kawah yang ada di Kelimutu ini Dan ternyata setelah menunggu lama akhirnya saya harus pasrah Tidak ada sunrise kala itu Karena kabut sangat tebal Kabut masih turun di belakang saya Ya kayaknya matahari akan lama muncul Jadi tadi sudah menikmati bagi yang berkabut di puncak Kelimutu Sekar sekali disini Halo, saya Oliver dan Charlie Bahkan ketika saya turun ke Moni pun harus kehujanan di jalan Sampai di penginapan saya gunakan waktu untuk bersantai Dan juga menyelesaikan beberapa draft tulisan yang akan saya kirim ke beberapa majalah Hari kedua saya mencoba lagi keberuntungan untuk melihat sunrise di Kelimutu Dan hasilnya masih sama Hari ketiga, keempat, berlalu dan baru hari kelima Sunrise itu muncul dengan cantiknya Terima kasih telah menonton! Gila men Lima hari saya bolak-balik antara Moni ke Kelimutu Sudah semacam ojek online yang terboba aja nih Hahaha Tapi itulah perjalanan Kita nggak pernah tahu di depan sana ada apa Jadi ya mari kita nikmati saja setiap jenggal perjalanan ini Setelah turun dari Kelimutu Saya bergegas packing dan selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali ke Timur Flores Mau mereh? Yes, kota ini yang akan jadi destinasi ku selanjutnya Ada apa aja ya di Mau mereh? Let's see! Let's see! Terima kasih telah menonton!